Ketua MPR Zulkifli Hassan diperiksa KPK terkait dengan kasus suap alifungsi hutan di jonggol Kabupaten Bogor dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul Siti Kwi Cahyadi Kumala. Zulkifli diperiksa terkait perannya sebagai Menteri Kehutanan saat itu. Tadi saya menjelaskan karena ada tersangka baru mengenai Bogor, jadi ditanya dari awal. Memang pertanyaan-pertanyaan sangat teknis. Apakah tugas Menteri Kehutanan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Saya jelaskan. Nah kemudian bagaimana proses tukar-menukar. Tidak mudah menjelaskan soal sangat teknis. Detail, teknis, oleh karena itu perlu pelan-pelan, sabar gitu. Nah seperti sekema ini. Ini proses misalnya tukar-menukar kan panjang sekali ya. Ini untuk yang mana Pak? Bogor, bogor. Nah sekarang prosesnya itu baru di sini. Baru di sini ya. Baru di sini, sedang ditelaah. Di sinilah kejadiannya. Padahal proses tukar-menukar itu masih panjang, sampai sini terus, sampai nanti baru ada terjadi. Jadi panjang sekali. Dan rencananya pada pukul 10 nanti, Zulkifli Hasan akan kembali diperiksa KPK. Kali ini terkait dengan kasus alih fungsi hutan riau. Dan yang menarik di sini adalah memang beberapa saat terakhir kan memang banyak pejabat yang diminta oleh KPK untuk melaporkan mengenai LHKPN kan. Tapi memang Zulkifli Hasan ini sebagai ketua MPR belum melaporkan gitu. Dan ketika dimintai keterangan ya belum jelas gitu kenapa dia tidak melaporkan. Tetapi akhirnya kembali harus kembali ke KPK kan, mau tidak mau. Karena hari ini diperiksa sebagai saksi. Mungkin maksudnya perlu mendata, menginventarisasi lagi dulu. Karena kan banyak pasti aset-asetnya. Biar rapih maksudnya, biar tertip adminnya. Oh gitu. Boleh sih, tapi beberapa menteri dan juga anggota-anggota DPR memang kita masih tunggu nih kelanjutannya. Siapa yang sudah memberikan atau melaporkan harta-harta kekayaannya ke KPK ya. Karena masih baru mungkin sekitar 10-11 menteri. Yang baru melaporkan masih ada lagi yang lain. Selanjutnya.